Saudara, Saudari Terkasih, Pencinta Renungan, Harian Katolik, Parukitomang, Gereja, Maria, Bunda Karmel. Fenomena unik yang bisa kita amati saat ada pertemuan adalah soal berdoa. Jika dalam suatu pertemuan diminta doa spontan, maka akan terjadi keheningan. Kalaupun ada, mungkin hanya satu atau dua orang yang berdoa. Padahal kalau diperhatikan, yang ikut dalam pertemuan itu banyak juga umat yang rajin ke gereja. Bahkan beberapa juga masih menambah doa-doa pribadi menggunakan teks-teks yang telah ada. Misalnya, doa mohon kerahiman, doa kepada Bunda Maria, dan lain sebagainya. Mengapa umat-umat yang rajin ke gereja, rajin misa, dan rajin mendoakan doa-doa teks tidak bersuara selama diberi kesempatan doa spontan? Menarik ketika hal tersebut ditanyakan kepada salah seorang dari mereka. Jawaban yang diberikan adalah, takut doanya bertele-tele. Jika diminta penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bertele-tele, jawabannya adalah, takut doanya tidak dimengerti orang lain. Malu dan gugup. Jawaban tersebut mungkin juga menjadi jawaban yang umum bagi mereka yang sulit untuk berdoa di hadapan umum atau saat diminta doa spontan. Mungkin jawaban tadi sepertinya benar. Tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang keliru. Dari jawaban yang diberikan terkesan, doa menjadi sesuatu yang harus dimengerti orang lain. Sistematis dalam arti, kat tata bahasanya tertata rapi, serta menggugah orang yang mendengarnya. Inilah yang keliru. Doa sepertinya dimaknai sebagai berkomunikasi dengan orang lain, bukan dengan Allah. Padahal doa itu ditujukan kepada Allah. Doa adalah berbicara dengan Allah. Bukan itu saja. Yesus bahkan mengajarkan untuk lebih dekat lagi dengan Allah saat berdoa. Yesus mengajarkan untuk menyebut Allah sebagai Bapak. Bapak kita semua. Dengan menyebut Allah sebagai Bapak, kedekatan manusia dengan pencipta menjadi semakin dekat. Doa menjadi suatu komunikasi dengan pribadi yang begitu dekat. Itulah yang hendak dikatakan Yesus dengan menyebut Allah sebagai Bapak saat mengajar murid-muridnya berdoa. Bila kita menyadari sungguh bahwa saat berdoa bukanlah berkomunikasi dengan orang di sekitar kita, tetapi berkomunikasi dengan Bapak yang mendengar, memaklumi, dan mengasihi kita, maka sesungguhnya tidak ada hambatan apakah doa tersebut dimengerti orang lain atau tidak, sistematis atau tidak. Masalahnya adalah memang saat berdoa bersama dengan orang lain di sekitar kita, Allah Bapak bisa hilang dari pemikiran karena perasaan takut dinilai oleh sesama begitu mendominasi. Tanya mengapa Tuhan memberkati.